Intro Pengejaran pelaku pembunuhan Tuti dan Amelia di Subang hampir memasuki 2 bulan. Tetapi sampai saat ini, polisi masih mencari pelaku. Dan banyak pihak yang berharap supaya hasil otopsi kedua jadi tumpuan. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Bahwasannya hasil otopsi itu nantinya akan menguatkan bukti-bukti yang telah ditemukan selama proses penyelidikan. Tetapi siapa sangka ternyata sebelum proses otopsi, polisi sempat menemukan kalung putus di garasi rumah Tuti. Menurut ungkapan sepupu puti, Indra Zainal Alim Kalung tersebut punya Amelia ditemukan di bagian luar rumah. Diduga kuat, Amel diseret dari pintu belakang rumah menuju garasi mobil sampai membuat kalungnya putus. Buat mengungkap semua itu, saksi-saksi telah dimintai keterangan sampai orang dekat bahkan keluarga korban juga dimintai keterangan. Mengenai kasus yang mengemparkan itu, tidak terkecuali Yosef, yang tidak lain dan tidak bukan ialah suami sekaligus ayah dari korban. Tak hanya Yosef, kepolisian juga memanggil tiga kakak dari Tuti, korban pembunuhan. Ketiga saksi itu ialah, Yeti, Ida, dan Lilis yang merupakan kakak dari Tuti Soehartini. Pemeriksaan ketiga, kakak Tuti tak berlangsung lama, sekitar 30 menit ketiganya keluar dari gedung dan menuju ruang kapolres. Di sisi lain, Mabes Polri terus mengungkap penyelidikan buat menguap pelaku pembunuhan keji ibu dan anak di Subang tersebut. Kabak Benum, Difhumas Polri, Kombes Ahmad Ramadan mengatakan bahwa pihak Polres Subang dan Polda Jawa Barat tengah melakukan penyidikan buat membuktikan pembunuhan kasus itu. Pasalnya sudah lebih dari sebulan berlalu, kasus pembunuhan Subang belum juga terkuat. Untuk kasus Subang, penanganan kasus Subang, saya sampaikan bahwa penyidik Polres Subang dibantu oleh penyidik Direktorat Krimum, Polda Jabar, terus melakukan penyidikan. Saat ini masih berproses ya, jadi kita tunggu saja penanganan yang dilakukan. Yakinlah bahwa penyidik terus apalagi telah dibantu oleh baris krim Polri, ujar Kombes Ahmad. Dirinya juga menambahkan pihaknya sudah menurunkan tim Puslap 4, Polri buat mengusut pembunuhan di Subang itu. Tim Puslap 4 juga turun kemudian tim Inafis juga turun untuk mengungkap kasus ini. Kita semua menanti bahwa kasus di Subang ini segera terungkap. Kita monitor terus kalau ada update nanti kami sampaikan. Ucapnya!